Banjir lahar dingin yang terjadi di Sungai Jueh, Desa Jeraka, Kejamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, mengakibatkan bahan-bahan bangunan tanggul utama dan intik penahan material hanyut terbawa air. Selain itu, sebuah molen atau alat pengaduk pasir dan batu juga ikut terseret banjir. Namun beruntung, alat berat tersebut berhasil diselamatkan meski saat ini kondisinya masih berada di tengah sungai. Menurut petugas pelaksanaan pembangunan Suryadi, pihaknya mengalami kerugian yang sangat besar akibat banjir tersebut. Selain itu, pengerjaan tanggul utama dan dam terpaksa dihentikan dan terancam molor dari jadwal yang ada. Berhenti dulu ya? Sampai kapan, Pak? Setelah hari ini. Kan setengah hari masuk, setengah hari hujan, raih. Bisa itu? Mulor? Ya, mulor. Sementara itu, tanggul utama jembatan jeraka yang sedang dibangun juga terlihat retak. Hal tersebut diduga akibat antaman banjir lahar dingin yang terjadi di Sungai Jueh. Jembatan ini merupakan jalan satu-satunya bagi warga desa Kelakah menuju ke kecamatan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabto, ADTV.